Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kita HB Group 7 Jangan lupa like and comment Channel Youtube kita Supaya Paiwakan kita makin maju Di Kalimantan Tetap semangat Nah kita mencoba Pakan Satri Amas Dari Pakan Wonokoyo Fabrik Wonokoyo Pakan Tenggelam Ada Min 3 Nah Min 3 Ada kita mencobai Sudah Pisaran 3 minggu Ini ikannya Ikan Nila Yang kita coba Bukan ikan mas Di Jala Jabuk Sungai Asam Nah Aliran Riam Kanan Kalaunya Apik Olet Mengasih makannya Untuk Pakan Tenggelam Nah hasilnya Insya Allah jauh lebih bagus Dari Pakan Tenggelam Nah Dan kematiannya pun Dan kematiannya pun Agak lebih berkurang Lebih sedikit Dengan Pakan Tenggelam Ini ukuran Jala Ini ukuran Jala 7x7 Diisi 20.000 Kalau dengan Pakan Tenggelam Selama 3 minggu ini Dicoba Kematiannya Agak jauh lebih menurun Ya Mas Puyo ya Jauh lebih menurun Pertimbang Pakan Apung Masalah Panenannya Belum tahu Kita Sampai Panen nanti Dari bibit Hukuran 57 Atau 9-12 Nanti kita coba Pakai Pakan Tenggelam Full Supaya kita Tahu hasilnya Ini kan Nilaknya Hukuran Jala 7x7 Kalau air Ini agak Lumayan bagus Hari ini Kemarin Agak lumayan jelek Ruh Seperti Kopimek Airnya Mantap Bulat-bulat Ikannya Akannya cakep Bulat Lamak Kandal Lamak Kandal 4 bulan Sudah Panen Dan Rihukuran Bibit 57 Atau 78 cm Dalam 3 minggu ini Kita mencobai Pakan Tenggelam Mudah-mudahan Hasilnya Memuaskan Dulu 3 tahun 4 tahun Lalu Memang Pakan Tenggelam Yang ramainya Di Alingran Riam Kanan Ini Untuk Budidaya Nilak Tapi 3 tahun Terakhir Memang Pakan Apung Mendominasi Lagi Karena Polo Paninanya Lebih Cepat Tapi Ada Kematian-kematian Yang agak Lumayan Banyak Dengan Pakan Apung Makanya Petani Mau Mencoba Meminta Pakan Tenggelam Lagi Dan Dengan Kenaikan-kenaikan Pakan Yang Luar biasa Mereka Mau mencoba Lagi Ke Balik Ke Pakan Tenggelam Ini Ukurannya Sudah Sekilo Lima Sekilo Nampuluan Masih Pakai Pakan Apung Kita Mau Coba Dua Bulan Sebelum Panin Dipakai Pakan Tenggelam Jadi Ini Dari Bibit Tebang Tujuh Lapan Senti Pisaran Dua Bulan Lalu Kita Pindah Ke Pakan Tenggelam Terakhir Sebelum Panen Dua bulan Kita kasih Pakan Tenggelam Ini Kita 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 Coba Pakan Tenggelam Sati Amas Dari Wonokoyo Nah Ini Dibibis Dulu Nah Dibibis Nah Dikasih air Dulu Bang Ruh Dikasihkan Makan Ke Ikan Nah Bang Ruh Nanti Setelah Dua Bulan Bang Kita Kasih Makan Pakai Pakan Tenggelam Dari Wonokoyo Satu Yamas Ini Dari Ukuran 7 8 cm Sudah Satu Bulan Satu Minggu Sudah Lima Minggu Jadi Tiga Minggu Lagi Pakai Pakan Apung Lalu Kita Kasih Pakan Tenggelam Nah Itu Penyebrangannya Paketnya Untuk Penyebrang Ke Jala Posisi Posisi Jala Ini Ada Dua Satu Dua Kayak Gitu Aja Supaya Angkusnya Atau Oksigen Bagus Sehat Sukses Selalu Membunyai Ikan Kalimantan Tetap Semangat Tenggelam